Untuk menyelesaikan soal ini perhatikan bahwa pada saat grafik distribusi data kita itu menceng ke kanan artinya data kita itu menumpuk di sebelah kiri. Dari sini kita bisa lihat bahwa nilai dari modus kita akan lebih kecil daripada nilai median kita. Begitu pula sebaliknya pada saat distribusi data kita itu menceng ke kiri maka data akan menumpuk di sebelah kanan sehingga modusnya akan bernilai lebih besar daripada mediannya. Karena kita tahu bentuk kurva distribusi frekuensi kita berbentuk menceng ke kanan artinya data kita tertumpuk di sebelah kiri sehingga modusnya akan lebih kecil daripada mediannya. Karena kita tahu nilainya itu antara 44 dan 52 dari sini kita tahu modusnya adalah yang bernilai lebih kecil yakni 44 sementara mediannya adalah 52. Selanjutnya kita akan menentukan rata-rata dari data kita yang biasanya kita misalkan sebagai X bar. Pada kurva yang tidak simetris baik yang condong ke kiri maupun ke kanan umumnya berlaku hubungan X bar sama dengan 3 dikali median dikurang modus per 2. Dari sini kita peroleh bahwa X bar sama dengan 3 dikali 52 dikurang 44 per 2 yang sama dengan 56. Maka begitulah cara kita menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!